Intro Mending ada harta tahta dan wanita kompensasinya Dakwah stop Hampir condong pak Siapa orang yang gak mau tergirut dengan harta tahta dan wanita Yang tujuh limanya jika demikian tentu akan kami rasakan Kepadamu ya Muhammad siksaan berlipat ganda di dunia ini Dan berlipat ganda setelah mati Dan engkau Muhammad tidak akan mendapat seorang penolong pun terhadap kami Luar biasa Allah sedikit menganca Kepada nabinya Muhammad s.w.t Tapi karena ditegukan artinya oleh Allah Istiqomat Surat 41 ayat 30 Itu ayat istiqomat Hamba'al berbahagia Waktu ia menawarkan harta tahta wanita Supaya berhenti berdakwah Atau kita gantian nyembah Tuhan lagi terkasarnya Ada sedikit kompensasi Apa rasul jawab Andai wahai pamanku Abu Talib Andai kata mereka Menaruh matahari di tangan kananku Dan menaruh bulan di tangan kiriku Agar aku benti berdakwah Mengikuti kemauan mereka Orang-orang kapir Aku tidak akan pernah melakukannya Biarlah Allah yang menentukan Apakah aku tetap Berjalan menang Atau akukah Kalah Sudah luar biasa Tegas Sifat istiqomat Hamba'al yang berbahagia Kemudian kita teruskan Pertanyaannya adalah Apa dampak dari kekalahan perang ideologi atau pemikiran Apa dampaknya buat kaum muslimin secara global Disini saya syatat Yang pertama Akan Merusak ahlak Kulkarimah Jadi akan merusak Ahlak kaum muslimin Sementara Rasul Inama Buistu Liutami Mama karimah Ahlak Sesemunya aku Dihutus oleh Allah Untuk menyempurnakan Ahlak Tapi kalau kita Kalah dalam perang pemikiran Ideologi Ahlak akan anjur Mau bukti Berapa lama Umat islam Kurang lebih 700-800 tahun Menguasai Cordoba Spanyol Andalusia Menguasai Pak Tapi orang Kapit pinter Lajanya Ratunya Berpuasa Lupai Awalnya Dikasih Kesenangan Tadi Harta Tahta Wanita Minuman Mabok Hiburan Diciptakan Lupa Oleh musuh-musuh Orang-orang Kapir Kepada Kau Muslimin Di Cordoba Andalusia Spanyol Akhirnya Betul Yang tadi Istiqomah Karena Larut Ya Istilahnya Dengan Tadi itu Perang pemikirannya Kalah Nggak istiqomah Akhirnya Betul-betul Dia melakukan hal itu Dari situlah Akhirnya Umat islam Dapat Diusir Dari Andalusia Cordoba Spanyol Oleh orang-orang Kapir Diusir Disiapkan Kapal Kapal Laut Untuk Pulang ke Kampungnya Kalau memang Nggak mau Ya Kamu harus Ikut kami Ya Ikut tadi Hatta Tatabia Milatahum Masuk Nasrani Gitu ya Kalau nggak mau Kamu Udah Ini persiapkan Akhirnya pak Hampir Mayoritas Semua umat islam Tidak mau Tidak mengikuti Aturan orang-orang Kapir yang ada di Cordoba Spanyol Andalusia itu Akhirnya disiapkan Kapal Laut Dia pun Dijrah Pulang Ke negerinya Timur Tengah Ya Pulang ke Timur Tengah Sebelum Jarak Begitu jauh Mungkin sekitar 100 meter 50 meter Maka Umat islam itu Dibantai Ditembaki Ini yang Kejadiannya Adalah Satu April Yang diacarakan Oleh orang-orang Kita sebagai April April Kebohongan Nah ini Tradisi juga Dari Barat Nah itu Cukup lama pak 8 tahun Nguasai Cordoba Spanyol Andalusia Tapi Orang Kapir Pinter Dengan Itu tadi Minuman Uang Judi Wanita Dan sebagainya Kemudian Hambala Berbahagia Kalau sudah Ahlak Rusak Hancur Maka Otomatis Pikroh Pemikiran Akankun Rusak Hancur Udah lagi Nggak Lulus Pemikirannya Alias Nyeleneh Kita Diingatkan Oleh Allah Di dalam Surat Al-Ibron 196 Dan janganlah Kamu Terpedaya Terpedaya Tergelincir Dengan Kebebasan Orang-orang Kafir Yang bergerak Di dalam Negrimu Nah Sekarang Karena yang Muasai Cienes Dan Negatifan Dan Antek-anteknya Dia mencoba Menguasai Berbagai Aspek Kehidupan Dan Tidak sedikit Umat Islam Yang terpedaya Terpedaya Dengan Kebebasan Mereka Nah ini Hancurlah Pemikiran Yang tadi Istiqomah Jadi Nyeleneh Makanya Salah Satu Sekala Prioritas Da'wah Rasulullah Ada Islahul Akoid Islahul Kukuli Wal Ifkar Perbaikan Akidah Perbaikan Pola Pikir Islahun Nisa Perbaikan Kaum Wanita Islahul Mali Wal Iktisodi Perbaikan Harta Dan Ekonomi Yang terakhir Islahun Naf Perbaikan Diri Manusia Itu Sekala Da'wah Rasulullah Makanya Tadi Pola Pikir Biar tidak Hancur Terserang Maka Yaitu Perbaikan Pola Pikir Baiki Dengan Apa Kalau Lihat Surat Al-Baqarah Ayat 138 Sipkot Sipkot Tallah Waman Ahsanu Minna Waisyibgo Wanahnulahu Abidu Curupan Allah Warna Allah Wantek Allah Kan Kalau ingin Dirubah Wantek Kalau Bahasa Politik Sistem Allah Siapakah Yang Lebih Baik Sistem Wantek Warnanya Celupannya Sipkot Daripada Allah Yaitu Yang ada Dalam Al-Quran Sebuah Ajaran Islam Dan Hadis Rasulullah Wanahnulahu Abidun Dan Kami Hanya Kepadanya Menghambahkan Diri Jadi Pak Biar Kita Tidak Terbunuh Apa Pemikiran Kita Itu Harus Disibgo Dengan Nilai-nilai Al-Quran Dan Sunnah Nilai-nilai Islam Kafah Jadi Gini Pak Saya bikin Buku kan Dua Satu Islam Kafah Dua Islam Kuadran Ternyata Saya berpikir Panjang Pak Hanya Dua Istilah Inilah Yang ada Dalam Al-Quran Islam Kafah Al-Baqarah 208 Itu Agar kita Mengetahui Ajaran Islam Secara Totalitas Substansinya Itulah Islam Isi Isinya Tidak Ada Parsial Substansi Isinya Islam Kafah Namanya Ada pun Sesara Action A Action A Aplikasinya Itu Namanya Islam Kuadran Aplikasi Islam Dalam Wilayah Kuadran Setiap Kita Tinggal Satu Negara Beda Action Aplikasinya Bapak Tinggal Di Arab Saudi Negara Islam Apalagi Mekah Madinah Yang Dijaga Oleh Malaikat Dajar Tidak Bisa Masuk Hukum Islam Berlaku Bapak Tinggal Di situ Apa Aplikasinya Dalam Sistem Kuadran Bangun Watu Aziruhu Watu Wakiruhu Watu Sabihuhu Bukrotawasila Kuatkan Ajaran Islam Besarkan Ajaran Islam Dan Sucikan Ajaran Islam Bukrotawasila Terus Menerus Itu Kalau Bapak Tinggal Di Arab Saudi Minta Sebagai Warga Negara Saudi Sebagai Bapak Sebagai Ya Sahabat Negara Sebagai Kauan Muslimin Saudara Bapak 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 Beda Kuadrannya Actionnya Ketika Bapak Tinggal Di Israel Israel Jangan Berbuat Konstruktif Jangan Berbuat Baik Tapi Hancur Hancurkan Dengan Tindakan Destruktif Merusak Kalau Bapak Berbuat Baik Di Israel Bapak Oleh Allah Dianggap Jahat Dan Zolim Nak Ngerti Milayah Tempat Kuadran Mana Positif Mana Negatif Mana Sungguh X Mana Sungguh Y Ini Exat Untuk Kuadran Dalamnya Surat Azumar 39 E39 Setiap Tempat Nilaih Berbeda Actionnya Jangan Dipukul Rata Karena Allah Ciptakan Alam Ini Ada Siang Dan Malam Terang Dan Gelap Negatif Positif Proton Neutron Juluman Anur Darul Islam Darul Kufar Ini Sunatullah Aju Wajah Berpasang Pasangan Kalau kita Berpikir Linier Satu Arah Lakan Temu Aplikasinya Susah Ajumar Surah 39 Ayat 39 Nah Ini Aul 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 Bismillah Aul 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 Katakan Ya Kau Mi' Malu Ala Makan Tiku Ini Amilun Fasaufa Ta'alamun Katakan Ya Ya Muhammad Wahai Kaungku Berbuatlah Menurut Kedudukanmu Aku pun Berbuat Demikian Kata Allah Kalah Kamu Akan Mengetahui Tolong Bedakan Mana Wilayah Negatif Dan Positif Positif Jarang Yang Kaji Ini Makanya Dari sekian Banyak Buku Yang Saya Tulis Senang Buku Kuadrat Itu Ada Orang Yang Tanya Cuman Kalau Orang Yang Fitnah Kok Islam Mengajarkan Destruktif Kehancuran Padahal Saya Katakan Kehancuran Destruktif Di Wilayah Musuh Israel Bukan Arab Saudi Kan Saya Tonton Tadi Memang Agak Berat Gaji Ini Belum Pernah Dilontarkan Dalam Ada Orang Jepang Sampai Itu Yang Bikin Kuadran Masalah Ekonomi Orang Jepang Saya Syaki Apa Itu Sudut Ekonomi Bukan Action Quran Aplikasinya Jauh Bobotnya Karena ada Ayat Janganlah Kamu Membunuh Orang Dengan Alasan Yang Tidak Benar Tidak Boleh Tapi Satu Sisi Ada Ayat Bunuh Mereka Kamu Jumpaikan Orang Orang Kapir Musri Ada Ayatnya Kok Quran Semacam Paradok Bertentangan Ini Harus Tau Kwadran Ada Ayat Jangan Kamu Mencuri Karena Bukan Harta Kamu Yang Kamu Curi Tapi Ada Ayat Ambillah Harta Mereka Hutmin Amwalihim Rampas Pai Harta Pai Karena Mereka Orang Orang Kaya Yang Biar Jakar Impak Sodako Semacam Paradok Kur'an Satu Sisi Nggak Boleh Mencuri Satu Sisi Harus Jadi Si Pitung Robin Hood Harus Tau Wilayah Hamba Allah Yang Berbahagia Kita Teruskan Yang Ketiga Dampaknya Kalau Kita Kalah Dalam Perang Pemikiran Ideologi Akan Dibunuh Karakter Kita Kotut Tomi Ah Pembunuhan Karakter Bikin Buku Ini Alhamdulillah Yang Mengantarkan Buku Ini Mengantar Apa Abu Bakar Ba Asy Penjara Di Cipinang Tahun 2006 Kalau Nggak Salah Waktu Bumega Jadi Presiden Saya Bikin Pembunuhan Karakter Dibunuh Karakter Kita Kalau Ibarat Pohon Dibon Dibonsai Jadi Kerdil Ini Nggak Punya Ginggi Orang Karakter Dibunuh Nih Kalau Kalah Perang Pemikiran Ideologi Tadi Merusak Ahlak Dua Menghancurkan Pikiran Yang Islami Tiga Dibunuh Karakter Terbunuh Karakter Kemudian Kalau Kita Lihat Kasus Pembunuhan Karakter Bapak Bisa Lihat Contoh Nabi Musa Kisahnya Ketika Pir'on Hanya Membunuh Anak 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 Bumpa Dibiar Dengan Kata Bahasa Lagi Biar Kata Laki-laki Sifat-sifat Kewanita Baik Pembunuhan Karakter Dibunuh Karakternya Kemudian Yang Kempat Melarutkan Kepribadian Ini Hadis Riwayat Imam Muslim Latat Tabi Una Sanana Ladina Minkob Belikum Sibron Bisibrin Wadiro'an Bidiro'in Kamu Satu ketiga Akan Mengikuti Orang-orang Sebelum Kalian Sejengkal Demi Sejengkal Sahasta Demi Sahasta Hatta Laud Dakhul Lufi Juhrin Dobin Andai Kata Mereka Masuk Kelubang Biawak Kalian Pun Akan Masuk Kedalamnya Ikut Masuk Kelubang Biawak Lati Bak Tumuhum Akan Masuk Kemudian Para sahabat Bertanya Ya Rasulullah Ya Rasulullah Al-Yahud Wal-Nasoro Apakah Mereka Dari Kau Yahudi Dan Nasrani Rasul Jawab Kola Faman Iya Siapa lagi Kalau bukan Mereka Mereka Ayat ini Sesuai dengan Tadi Al-Baqarah 120 Baik Kemudian Yang Kelima Ini Bahaya Murtad Kalau Kalah Prak Injilogimur Murtad Walaupun Anda Naku Muslim Tapi Tampak Disadari Murtad Seperti Anak Panah Yang Lepas Dari Buk Musul Rasul Sehingga Mana Seperti Itu Dalam Hadis Ini Dalam Surat Al-Baqarah Ayat 217 Surat Kedua Ayat 7 217 Disitu Di Tengah Tengah Ayat Ya Baru Nyambung Ini Ada Kalimat Apa Disini Barang Siapa Yang Murtad Dari Dinmu Dari Dinul Islam Maksud Pak Ya Dari Agama Islam Fayamud Kemudian Dia Mati Mati Dan Kondisi Kekapiran Maka Hapus Amalnya Amal Kebaikannya Amal Soalnya Hapus Baik di dunia Maupun di akhirat Wa Wa Ulaika Ashabun Nar Maka Apa Akan Menjadi Penghuni Nelah Nelakah Bum Fihah Khalidun Akal Di dalamnya Tahun Ini jelas Jadi Murtad Karena Akibat Tadi Kalah Pemikiran Dia Tashabuh Kalau Tashabuh Sering Diikuti Pak Tambah Tadil Murtad Mantas Sambah Bikomin Fahu Minhum Barang Sampai Yang Melupai Satu Kau Maka Temas Golongan Mereka Nah Itu kan Jelas Hadis Dan Yang Terakhir Yang Kenam Akibat Kalah Umat Islam Dalam Perang Pemikiran Perang Ideologi Perang Budaya Maka Loyalitas Kestiaannya Akan Selalu Diberikan Kepada Orang Orang Kampir Walaknya Cintanya Kestiaannya Monoloyalitas Tenggalnya Kepada Orang Kampir Lihat Suratnya Surat Tadi 59 Al-Hasr Kalau Tenggih Baca Surat 19 Sampai 24 Ini Ayat 11 Baca Ayat 11 Surat 59 Loyalitas Baca Alhamdulillah Dan jika kamu diperangi Pasti kami akan membentukmu Dan Allah menyaksikan bahwa mereka Belumnya hendus Jelas ya Ini orang-orang Islam tapi munafik Dia berada Di Madinah waktu itu Rasul sudah hijrah Memang di Madinah orang Yahudi banyak Ahli kitab Jadi kalau mereka Diusir Kata orang Islam yang munafik Aku juga akan ikut kamu Pergi ayo Kalau kamu diperangi Ya saya akan bantu Merangi Muhammad Rasulullah Ya kan Nah ini Dan kami tidak akan pernah mentaati siapapun Kecuali hanya kelompok kamu Ahli kitab Yahudi Dan Nasrani Itu kontak itu kontaknya Pak ya Nah terus Tapi kata Allah Pak Wallahu Yashadu Innahum Lakadhibun Allah bersaksi bahwa mereka Dus Dus Tidak bohong Ngomong doang Ada takut Nah ini Pak Inilah dampak Dari kekalahan Perang ideologi Saya ulang Dampak yang pertama Adalah Akan Merusak Ahlak Tadi kasus Cordoba Spanyol ya Yang kedua Akan menghancurkan Fikro Pemikiran Jadi jeleneh Maka Tindakan Preventifnya Harus disibu dengan Quran Dan sunnah Tadi Al-Baqarah Tadi 38 Yang ketiga Adalah Akan terbunuh Karakternya Itu kan Kayak Pohani Buansai Yang ketempat Melalukan kepribadian Tadi hadis Imam Muslim Masuk ke Lubang Biawad Kita ikut Kemudian Yang kelima Burtan Dan yang keenem Akan loyalitas Setia kepada Orang-orang Karakter Nah barangkali Kajian saya Yang singkat padat Pada malam hari ini Semoga Bermanfaat Barangkali Kalau ada yang ditanya Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh